Pemirsa Dr. Oz Indonesia Pemirsa Dr. Oz Indonesia, setiap anak membutuhkan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Di masa kanak-kanak, mereka sangat membutuhkan banyak nutrisi gizi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Namun kebutuhan gizi yang tinggi tersebut kadang tidak terpenuhi, hingga kibatnya mereka menjadi kekurangan gizi. Oleh karena itu, pemenuhan gizi, baik untuk ibu hamil maupun anak-anak sampai berusia 2 tahun harus menjadi perhatian utama. Karena ini merupakan masa penting yang menjadi penentu kehidupan kesehatan anak selanjutnya. Gizi buruk pada anak bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang ngenafsumakan, ketersediaan makanan tidak cukup, gangguan pada proses pencernaan, serta seringnya anak menderita penyakit infeksi. Nah, pemirsa dokter Oss, anak yang kurang gizi dapat dilihat dari tanda-tanda sebagai berikut. Mengalami kegagalan dalam pertumbuhannya Kegagalan pertumbuhan ini dapat dilihat dari berat badan, tinggi badan, atau keduanya yang tidak sesuai dengan umurnya. Biasanya, anak kurang gizi mempunyai tubuh yang kurus atau pendek, atau kurus dan pendek. Anak yang kekurangan gizi akan mengalami perkembangan intelektual dan perilaku yang lambat, seperti sulit memahami ucapan atau hal-hal yang kita ajarkan, sulit konsentrasi, dan memiliki daya ingat yang tergolong lemah. Gangguan penglihatan pada anak-anak memang mungkin terjadi karena faktor keturunan. Tetapi dapat juga menjadi tanda bahwa anak kurang mengonsumsi vitamin A yang merupakan salah satu gizi penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Anak sangat mudah marah, terlihat lesu, dan dapat menangis berlebihan. Anak juga mengalami kecemasan dan kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar. Tidak memiliki nafsu makan Hal ini dapat terjadi karena sistem pencernaan anak tidak lagi bekerja secara maksimal, akibat kurangnya zat-zat gizi yang berperan aktif dalam proses pencernaan. Sistem kekebalan tubuh akan menurun. Hal ini disebabkan oleh zat gizi penting seperti asam lemak esensial, Magnesium, dan vitamin E yang tidak terpenuhi pada si anak. Kulit dan rambut anak kering dan bahkan rambut anak rontok. Kehilangan kekuatan ototnya. Jika anak mengalami kekurangan energi protein atau KEP, maka tanda-tanda yang ditunjukkan pada anak bisa lebih buruk lagi. Terdapat dua jenis kekurangan energi protein, yaitu marasmus dan kwasiorkor. Pada marasmus, anak akan menunjukkan tanda seperti penurunan berat badan yang sangat jelas, yaitu berat badan anak sangat rendah, kurang dari 60% dari berat badan anak seusianya. Terjadi pengecilan otot pada anak, kulit kering dan hanya terdapat sedikit atau bahkan tidak ada lemak di bawah kulit, dan rambut anak tipis serta mudah rontok. Sedangkan kwasiorkor dapat menunjukkan tanda-tanda seperti rambut berubah warna menjadi kemerahan atau pirang, kulit kering dan kusam, tidak atau kurang nafsu makan, perut guncit serta kaki bengkak. Tanda-tanda ini muncul karena anak mengalami kekurangan zat gizi penting. Pemirsa dokter Oz, kita sebagai orang tua harus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Ingat, anak sedang dalam masa pertumbuhan, jadi kebutuhan gizinya cukup tinggi. Berikan selalu kepada anak-anak, Makanan dengan gizi seimbang yang terdiri dari empat kelompok makanan utama, yaitu Buah-buahan dan sayuran, setidaknya berikan pada anak lima porsi per hari. Makanan sumber karbohidrat, yaitu nasi, kentang, roti, pasta, dan sereal. Makanan sumber protein, yaitu daging, telur, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan produknya. Susu dan produk susu, seperti keju dan yogurt. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan anak kita, serta memantau pertumbuhan dan perkembangannya. Bawa anak ke posyandu, puskesmas, atau klinik setiap bulan untuk melakukan penimbangan. Berikan imunisasi lengkap pada anak untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya, sehingga anak terhindar dari penyakit infeksi. Berikan juga kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus, sampai anak berusia lima tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, kita udah mau dikasih makan di sini ya. Bukan, doang. Ini buat Balita. Nah kita tuh penasaran, di sini tuh ibu tuh ngapain sih bikin makan buat bayi gitu? Oh iya, ini. Buat Balita. Balita, Balita yang memang gini menguang. Oh tunggu, itu yang tulisan di depan kan? Oh, maaf. Oh iya? Ojek makanan balita dong. Ojek makanan balita. Berarti nanti makanan yang dimasak di sini bakal dibawa atau gimana nih di ojeknya? Iya, di naik ojek. Terus ini dibawanya ke Balita apa, Bu? Siapa yang pesan atau gimana? Balita, sasaran kita itu dok, Balita yang gizi buruk dok atau gizi kurang. Atau gizi kurang. Iya gitu, kami-kami ini dok bukan tim pesehatan dok. Kami-kami ini ibu-ibu biasa, ibu-ibu rumah tangga biasa yang kebetulan ada sedikit kepedulian saja dok. Iya, saya pikir ini bukan sedikit tapi banyak. Alhamdulillah kalau di kepedulian banyak ya. Iya dong pastinya. Terus ini kan sudah bisa membantu kehidupan anak-anak yang gizi buruk itu kan? Betul dok, dulu 29 kasus. Sekarang alhamdulillah untuk gizi buruknya bebas, nggak ada. Wow. Dinyatakan tidak ada gizi buruk di kecamatan Gedebagi dok. Tentunya berkat ibu-ibu yang perhatian dengan rumah. Amin, katanya seperti itu dok. Oke berarti nih makanan ini gratis dong? Ini buat siapa nih? Gratis dok, alhamdulillah untuk sampai ke Balita kami tidak memungut spesera apapun dok. Gratis. Maaf, ini tapi ini kan lagi nyiap-nyiapin. Ini buat kan gizi buruknya udah nggak ada. Ini nyiapinnya buat? Gizi kurang dok. Oh gizi kurang. Gizi kurang dan yang status gizinya juga di bawah garis merah lho dok. Oke iya betul. Kami itu sasarannya itu sekarang dok. Terus yang dipasak apa nih bu? Oh ini macam-macam dok kita menunya tiap hari. Ya macam-macam. Apa aja tuh? Ini kan saya lihat saja ada. Ini nasi ayam campur sayuran. Anak-anak juga susah makan sayur. Jadi kita akal ini dicompurnya sama nasi asam ini jadi gurih gitu pakai ayam juga. Saya aja jadi pengen banget nih makan ini ya. Terus apa lagi biasanya yang dikasih sama Balita nya? Kita tak tambahin dengan perkedel tahu supaya ada protein juga dari nabatinya. Kita proteinnya udah di ayam gitu. Sayurannya juga ada. Oke. Kita ada protein nabatinya dari tahu. Tahu. Kita bikin perkedel tahu. Kita juga ada untuk dessertnya itu ada puding coklat dengan plaknya dan ada buahnya. Ih lengkap. Lengkap banget. Karena memang bener banget ya. Penting banget untuk anak-anak masa pertumbuhan terutama Balita untuk dipenuhi gizi seimbangnya. Nah semuanya tuh harus lengkap supaya anaknya tuh gak mengalami gizi buruk. Terutama stunting nih yang makin banyak. Nah ini saya lihat di sini menunya kan beragam nih Bu. Iya. Jadi setiap minggu ganti menu atau gimana? Setiap hari ganti. Kita punya menu untuk 12 hari. Awalnya kita dapet menu tuh dari anak-anak konteks gizi. Kebetulan untuk sedang PKL di Buskesmas Aring Bandung. Jadi ada panduannya. Sayangnya dari situ kita... Di modifikasi. Ya, di modifikasi. Betul dong. Jadi anak-anak sekalian. Iya, ini kita bisa bantu-bantu. Mau boleh boleh. Mau di sini juga atau mau nganter juga bisa ya? Ini mau nganter? Boleh silahkan. Ini tarongnya di mana nih Bu? Platingnya? Di sini ya. Di sini ya. Ini berarti sudah ada proteinnya. Ada karbohidratnya lengkap. Protein juga lengkap. Ada karbohidratnya. Ada karbohidratnya. Ada karbohidratnya. Kalau untuk anak-anak biasanya kan susah makan ikan tuh Bu. Biasanya kalau di sini ikan diapain Bu? Oh iya. Kita juga bisa menyiasati dengan bikin puding ikan. Puding ikannya. Ini puding ikan? Ya. Puding ikan dong. Puding ikannya di ikan apa aja sih? Ya. Itu di leder, di saling. Nah itu si air yang ada mengandung ikan itu baru dibikin puding. Oh gitu. Tapi rasanya tetap manis. Tetap manis. Tetap rasa puding. Tapi ada pudingnya di sini. Aroma ikan. Aromanya gak ada. Karena kan tertutup sama coklat. Tuh. Pasti anak-anak makan ikan juga. Jadi sebenarnya pinter-pinteran kita merancik ya. Iya betul dong. Mau banget makanannya. Jadi si anak mau makan segala sesuatunya. Oke ini udah jadi? Udah iya. Oke ini kita udah. Pagi packing-packing. Kita masukin. Siap. 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 Berarti sekarang kita udah siap nih pemirsa. Kita anterin yuk. Ke anak-anak yang kurang gizinya. Ini emang udah ditunggu ya? Emang udah jamnya juga ya? Oh iya. Udah jam makan ya. Sudah sampai? Sudah sampai dokter. Di mana bu? Di sini dok. Oh iya. Sasaran yang sekarang dok. Dua tahun ke atas. Iya. 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 Assalamualaikum. Ini saya, kita kan cuma dateng bantu-bantu aja. Tadi kan kita sudah dikasih tau ini menunya hari ini. Wah tapi sekarang nih berat badannya kayaknya udah bagus ya. Udah naik. Alhamdulillah. Emang tuh kalau anak-anak yang kurang gizi biasanya berat badannya tuh lebih rendah dari yang seharusnya. Kita bisa lihat biasanya ada di kurva. Dalam kurva itu nanti berat badannya masuk kemana. Dibandingkan dengan tinggi badan dan gusia. Karena biasanya memang kalau berat badannya turun, selain badannya terlihat lebih kecil, tingginya juga kurang. Kira-kira penyebab dari kurang gizi itu apa ya dok? Yang pasti yang pertama adalah karena kurangnya asupan. Kurangnya asupan kan banyak penyebabnya lagi nih. Biasanya karena emang anak-anak mau makan, makanan yang gak enak dan lain-lain. Yang kedua yang ditakutkan ini sebenarnya adalah penyakit-penyakit tertentu. Ya contoh ada penyakit kedanasan. Kedanas itu kayak kanker, terutama yang kayak leukinia atau kanker darah. Biasanya tubuh itu membutuhkan makanan yang lebih banyak untuk proses metabolisme yang tadi. Karena dia ada kanker sebelumnya atau keganasan. Yang berikut ini sebenarnya adalah penyakit jantung bawaan. Pasin-pasin atau anak-anak yang punya penyakit jantung bawaan biasanya akan sering mengalami berat badan rendah atau kurang gizi. Dan berikutnya adalah alergi makanan tertentu. Karena alergi makanan tertentu maka dia gak bisa makan. Biasanya orang tua gak sulit untuk mencari pengganti makanan. Nah itu yang bisa menyebabkan dia kurangnya zat gizi atau nutrisi. Ya udah kalau gitu kalau udah mau makan kita ke tempat selanjutnya kali ya Bu ya. Kayaknya adanya gak mau dikanggu nih. Dia pengen fokus dulu kok kan. Udah ngeliat ini? Udah pengen disantap saja dok? Siap, udah jamnya juga. Ya oke. Ini dulu rumahnya? Ini dong. Oh iya udah sampai. Sampai, sampai ke sana. Halo, Assalamualaikum. Ini ada nih. Ini kita mau ngantarin Om Maba. Gimana Bu selama mendapatkan dari Om Maba ini? Ya sangat membantu sih. Sangat membantu ya? Ya sangat membantu. Ya meskipun agak susah makan tapi alhamdulillah sedikit-sedikit kita masuk. Emang tuh problem yang kurang gizi tuh biasanya karena anak susah makan ya? Iya. Dan juga ini buat ibu-ibu di rumah. Pesan kita juga buat ibu juga. Jadi kita yang harus benar-benar mencari tahu. Kita harus benar-benar kreatif. Jangan sampai kita hanya diam aja dan menunggu gitu. Iya. Karena mereka juga belum tahu apa-apa. Mereka harus benar-benar kita yang atur semuanya. Oke terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan Dokterus Indonesia. Masih banyak tips menarik lainnya tetap di Dokterus Indonesia. Setelah ini Dokter Raisa dan Dokter Rizal akan memberi tahu menu untuk penderita mah dan kolesterol. Stay tune di Dokterus Indonesia. Terima kasih telah menonton!